Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel ini Channel yang membahas alur cerita film sejarah Bagi anda yang cinta film sejarah Dan hanya sempat menonton alur ceritanya saja Terima kasih sekali lagi Semoga kita semua diberi kesehatan Dan ditambahkan resikinya Kali ini kita akan membahas sebuah film Yang seru dari sejarah Korea Ini menceritakan tentang dominasi pasukan resimen Atau dikenal dengan nama Kaiser Taizong Pada masa kekuasaan dinasti Tang Dengan misi untuk menginvasi Korea Dan menguasai skala besar Korea Terperlu berlama-lama lagi Langsung saja kita bahas alur ceritanya Berlatar pada tahun 654 Masehi Dimana saat itu kekaisaran Tang Menguasai Korea atas situasi tersebut Mereka mengirim pasukan di bawah pimpinan Kaiser Taizong Demi untuk menginvasi Korea Dan menaklukkan sebuah kerajaan Yang saat itu pasukan Tang Berniat untuk merebut sebuah benteng perbatasan strategis Yang berada di sebuah wilayah bernama Gunung Jupir Hingga pihak kerajaan Gugorio Langsung melakukan aksi perlawanan Untuk menyerang pasukan Tang Ia mengaku terkejut para pasukan Gugorio Mempunyai kekuatan sebesar 150.000 pasukan Di bawah kendali langsung Dari seorang jenderal bernama Yeo Walaupun mereka harus dekat melawan 400.000 pasukan Tang Di bawah komando Kaiser Taizong Awal peperangan Pasukan Gugorio terlihat mendominasi pertempuran Pasukan berkuda mereka Mampu menerobos barisan pertahanan Arkeleri atau Pemana Hingga mampu menembus pasukan infanteri musuh Dalam situasi tertekan Penasihat Kaiser Taizong Sempat memberi saran Untuk menarik mundur pasukannya Namun Kaiser Taizong Tetap tenang Dan percaya bahwa pasukannya Mampu bertahan Sementara para petinggi Gugorio Merasa di atas angin Karena pasukannya Mampu bertempur secara maksimal Hingga saat itu pula Kaiser Taizong Ternyata sudah merencanakan Situasi pertempuran ini Kemudian pasukan berkuda Muncul dari kedua sisi Untuk mengepung Dan menyerang pasukan Gugorio Tanpa ampun Karena melihat situasi yang Kian terpuruk Akhirnya General Yeong Memerintahkan semua pasukannya Untuk mundur dari Medan terang Karena dia menyadari Banyak sekali korban Di pihaknya Dan hanya Menyisahkan Sepuluh ribu orang pasukan Atas kemenangan itu Pihak Tio Kok Berhasil menahan Seorang wanita Bernama Simi Dia merupakan Seorang Cenayang Sejak zaman Mendiang Raja Zumo Yaitu pendiri Kerajaan Gugorio Dari sana pula Kaiser Daizong Merencanakan misi selanjutnya Untuk merebut Salah satu benteng Bernama Ansih Yang menjadi penghalang Satu-satunya Untuk bisa Menginvasi Ibu kota Gugorio Mereka mulai Merencanakan Strategi perang Tanpa pertempahan darah Demi bisa merebut Benteng Ansih Yang diperkirakan Mempunyai Kekuatan Yang sangat lemah Yaitu Dengan Memanfaatkan Simi Yang diketahui Pernah mempunyai Hubungan khusus Dengan Komandan Ansih Yang bernama Yang Mancu Adalah salah satu Komandan Yang dianggap Sebagai Pengkhianat Oleh General Leon Karena Yang Mancung Menolak Pengakuan General Leon Sebagai Pemimpin Gugorio Setelah Mendian Raja Akibat Kudeta Yang dilakukan General Leon Atas Informasi Itu Di tempat lain General Leon Memanggil Seorang Bernama Samul Dia adalah Seorang Kadar Akademi Militer Yang Masih Menjalani Masa Pendidikan Malam Malam itu General Leon Memberinya Sebuah Misi Penting Yaitu Menyuruhnya Menyusup Ke Benteng Ansih Dan Melakukan Pembunuhan Terhadap Komandan Yang Mancung General Leon Memilih Memilih Samul Melakukan Misi Itu Dikarenakan Dia masih Merupakan Warga Ansih Sebelum Dia pindah Ke Ibu Kota Untuk Menjalani Pelatihan Militer Akhirnya Samul Bersedia Melakukannya Karena Saat ini Dia Meyakini Bahwa Komandan Yang Mancung Memang Seorang Pentianat Samul Mulai Berangkat Menggunakan Kuda Untuk Menuju Desa Ansih Dan Melakukan Misinya Dan Melakukan Misinya Itu Walaupun Di Tengah Perjalanan Dia Bertemu Dengan Dua Orang Prajurit Gogorio Yang Meminta Untuk Mengajak Mereka Ikut Bergabung Bersama Ke Benteng Ansih Hingga Keesakan Harinya Mereka Telah Sampai Di Wilayah Perbatasan Dan Bertemu Dengan Tiga Orang Warga Ansih Mereka Terlihat Sedang Berusaha Mendorong Gerobatnya Yang Terjebak Kedalam Lumpur Hingga Mereka Pun Membantunya Tanpa Disangka Ternyata Salah Satu Dari Mereka Adalah Komandan Ansih Yang Bernama Yang Mancu Kita Panggil Aja Komandan Yang Tapi Saat Itu Pula Komandan Yang Dan Kaki Tangannya Merasakan Keanehan Dan Menggira Mereka Adalah Mata Mata Pasukan Tang Samul Sangat Terkejut Saat Mengetahui Ternyata Kedua Prajurit Itu Adalah Mata Pasukan Tang Walaupun Saat Itu Dia Bisa Menyakinkan Komandan Yang Bahwa Dia Adalah Warga Ansih Dan Keturunan Suku Oil Bull Hingga Saat Kaki Tangannya Berniat Untuk Membunuhnya Sontak Komandan Yang Melarangnya Dan Menyuruh Untuk Membawanya Ke Benteng Ansih Terlebih Komandan Yang Mengira Bahwa Somul Masih Dianggap Anak-anak Dan Sampainya Di Benteng Ansih Somul Melihat Sesuatu Yang Diluar Perkiraannya Dia Melihat Komandan Yang Ternyata Adalah Seorang Yang Jaksana Dan Dicintai Seluruh Rakyatnya Walaupun Dalam Pikirannya Dia Masih Terus Dibayangi Sebuah Misi Untuk Membunuh Komandan Yang Pada Malam Harinya Somul Menemui Komandan Yang Mereka Membahas Informasi Rencana Pasukan Tang Untuk Menyerang Benteng Itu Kemudian Dia Menyatakan Untuk Bersedia Bergabung Bersama Benteng Ansih Saat Itu Pula Dia Dipertemukan Dengan Keluarga Satu Sukunya Hingga Membuat Para Petinggi Ansih Semakin Yakin Bahwa Samul Bukanlah Ancaman Komandan Yang Mengenalkannya Kepada Para Perwira Pasukan Ansih Yang Bernama Pong Sebagai Pemimpin Pasukan Pedang Dan Walbox Sebagai Pemimpin Pasukan Kapak Setelah Pertemuan Itu Samul Kembali Dibayang Perintah General Yang Untuk Menyelesaikan Misinya Demi Bisa Membunuh Komandan Yang Tapi Di malam Itu Dia Kembali Mengurungkan Niatnya Saat Sekali Lagi Dia Melihat Komandan Yang Sebagai Sosok Yang Jauh Dari Sifat Jahat Di pagi Hari Komandan Yang Bersama Pasukannya Segera Melakukan Persiapan Untuk Menghadapi Serangan Yang Akan Dilakukan Oleh Pasukan Tang Mereka Memasang Pagar Tombak Dan Membangun Tembok Benteng Menggunakan Tanah Liat Serta Lumpur Untuk Memperkokoh Struktur Benteng Itu Sendiri Tapi Pekerjaan Mereka Terganggu Saat Komandan Yang Menyadari Salah Seorang Perwira Terhadir Dalam Kegiatan Itu Dan Dia Pun Menyusul Nya Perwira Itu Bernama Pasoh Dia Adalah Pemimpin Pasukan Kuda Yang Ternyata Terlibat Percintaan Dengan Adik Perempuannya Yang Bernama Baikha Komandan Yang Sangat Melarang Keras Hubungan Mereka Sebelum Berakhirnya Peperangan Karena Dia Mengkhawatirkan Bahwa Pernikahan Mereka Akan Dipisahkan Oleh Maut Di Saat Pertempuran Yang Akan Terjadi Suatu Hari Nanti Beberapa Hari Kemudian Pihak Benteng Ansi Melihat Beberapa Pengintai Dari Pihak Pasukan Tang Mereka Sengaja Melakukan Pengamatan Terhadap Benteng Ansi Komandan Yang Juga Memperingatkan Memperingatkan Bahwa Itu Adalah Pertanda Kaisar Taizong Sudah Berada Dekat Dengan Benteng Ansi Saat Itu Pula Komandan Yang Memerintahkan Seluruh Pasukannya Untuk Bersiaga Dalam Posisi Bertahan Sementara Beliau Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Serangan Itu Samul Yang Sebelumnya Diberikan Tugas Untuk Memegang Bendera Saat Itu Merasa Sangat Terkejut Saat Komandan Yang Menyuruh Samul Mencukur Janggutnya Menggunakan Belati Samul Samul Langsung Merasakan Perasaan Yang Bimbang Di sisi Lain Itu Merupakan Kesempatan Emas Untuk Bisa Membunuh Komandan Yang Tapi Di sisi Lain Hati Kecilnya Tak Kuasa Terlebih Saat Ini Ansi Sedang Dalam Keadaan Memprihatinkan Dan Membutuhkan Sosoknya Sebagai Komandan Walaupun Sebelumnya Komandan Yang Telah Mengetahui Niat Samul Yang Telah Disuruh Oleh General Yeong Untuk Membunuhnya Tapi Dia Seakan Mempercayai Samul Bahwa Dia Tak Mungkin Tega Melakukan Itu Akhirnya Dari Kejauhan Terlihat Pasukan Tang Bergerak Mendekati Benteng Ansi Yang Paling Mengejutkan Lagi Kaiser Taizong Ternyata Menggunakan Kekuatan Penuh Dengan Membawa 200.000 Pasukan Sementara Semua Menyadari Bahwa Pihak Ansi Hanya Memiliki Sekitar 5.000 Pasukan Saja Atas Situasi Itu Semua Pasukan Ansi Merasakan Kekhawatiran Yang Sangat Tapi Saat Itu Pula Komandan Yang Berusaha Untuk Meyakinkan Pasukannya Supaya Bisa Berjuang Sekuat Tenaga Demi Bisa Mempertahankan Dan Melindungi Keluarga Mereka Dalam Serangan Pertamanya Kaiser Taizong Memerintahkan Pasukan Pelempar Batu Untuk Menggempur Benteng Ansi Yang Diperkirakan Sangat Lemah Tapi Dalam Pelaksanaannya Ternyata Benteng Itu Mempunyai Struktur Yang Sangat Kuat Karena Menggunakan Perekat Tanah Liat Dan Lumpur Kegagalannya Itu Membuat Kaiser Taizong Semakin Penasaran Dengan Didukung Pasukan Panah Lalu Dia Memerintahkan Pasukan Infantri Untuk Maju Supaya Bisa Memanjat Benteng Itu Hal Itu Sempat Membuat Pihak Ansi Kewalahan Karena Dengan Jumlah Yang Sangat Banyak Pasukan Tang Mampu Memanjat Benteng Itu Pertarungan Terjadi Begitu Sengit Tapi Komandan Yang Masih Tetap Terlihat Tenang Dan Menyuruh Pasukannya Mempertahankan Posisi Sementara Pasukan Pendobrak Mulai Terlihat Mendekati Pintu Utama Saat Krusial Itu Komandan Yang Langsung Memerintahkan Pasukan Yang Dipimping Oleh Pasuk Untuk Menggempur Infantri Yang Berhasil Masuk Kedalam Benteng Sementara Baik Hal Bersama Pasukannya Diperintahkan Untuk Membunuh Pasukan Tang Yang Sudah Tak Berdaya Dari Jauh Ketegangan Kembali Terjadi Saat Pasukan Pendorong Atau Pendobrak Pintu Berhasil Membobol Pintu Utama Samuel Terlihat Sangat Ketakutan Karena Dia Saat Itu Benteng Berhasil Dibobol Musuh Tapi Dengan Tenang Komandan Yang Meyakinkannya Karena Dia Telah Merencanakan Sesuatu Atas Situasi Ini Ternyata Itu Adalah Taktik Penjebakan Komandan Yang Dan Pasukannya Telah Bersiap Mempersiapkan Pagar Tombak Untuk Menjebak Semua Infantri Yang Berhasil Masuk Hingga Dengan Mudahnya Mereka Dihabis Tanpa Kesulitan Tak Mau Ambil Risiko Komandan Yang Akhirnya Menggunakan Strategi Terakhir Untuk Bisa Melumpuhkan Infantri Pasukan Sesuai Dengan Cara Melakukan Formasi Menutup Yaitu Merapatkan Semua Pasukan Untuk Mendorong Musuh Hingga Terjatuh Dan Yang Terakhir Komandan Yang Memerintahkan Pasukan Balista Tutombak Pemana Untuk Menyerang Semua Menara Pemanjat Itu Sengaja Dikaitkan Dengan Tali Supaya Menara Itu Bisa Ditarik Sampai Akhirnya Terjatuh Pasukan Infantri Musuh Terlihat Kewalahan Hingga Sebagian Dari Mereka Melirikan Diri Melihat Hal Itu Kaisar Teizong Langsung Memerintahkan Pasukannya Untuk Mundur Dan Mengakui Kekalahan Dalam Pertempuran Hari Pada Malam Harinya Para Penduduk Memunguti Panah Panah Yang Masih Menempel Pada Mayat Musuh Untuk Bisa Menggunakannya Kembali Sementara Semua Prajurit Merayakan Kemenangan Itu Dengan Makan Bersama Untuk Segedar Memulihkan Tenaga Walaupun Saat Itu Pula Samul Kembali Dihantui Oleh Perintah General Leon Seakan Dia Harus Segera Membunuh Komandan Yang Mancung Hingga Keesokan Harinya Di Malam Itu Samul Benar-benar Nekat Untuk Berniat Membunuh Komandan Yang Mancung Dalam Situasi Kenting Itu Sempat Terjadi Kesalahpahaman Karena Komandan Yang Dianggap Berhiana Ternyata Justru Berniat Menyelamatkan Kerajaan Dan Tapi Juga Dianggap Sebagai Pengecut Yang Tak Pernah Membantu Pasukan General Leon Saat Itu Pula Dia Menjelaskan Kepada Samul Bahwasannya Pertempuran Melawan Pasukan Tang Di Tanah Terbuka Itu Merupakan Bunuh Diri Karena Pasukan Tang Mengendalkan Jumlahnya Alasan Itulah Yang Membuat Komandan Yang Tak Pernah Memberikan Bantuan Kepada General Leon Karena Dia Mengira Akal Lebih Penting Untuk Mempertahankan Benteng Ansih Dibanding Harus Mengirim Semua Pasukannya Untuk Mati Sia-sia Seorang Pria Yang Memberitahu Bahwa Pasukan Tang Kembali Menyerang Malam Itu Mereka Pun Langsung Melupakan Kejadian Itu Dan Bergegas Untuk Melakukan Pertahanan Dari Serangan Pasukan Kaisar Taizong Tapi Saat Mereka Kembali Kemudian Perang Betapa Terkejutnya Saat Komandan Yang Melihat Pasukan Tang Sudah Dalam Situasi Mendominasi Pertempuran Dia Hanya Tercenggan Melihat Pasukannya Kewalahan Digempur Oleh Musuh Melihat Situasi Itu Samu Langsung Meminta Komandan Yang Untuk Melakukan Tindakan Hingga Dia Langsung Turun Tangan Masuk Ke Arena Pertempuran Dan Memerintahkan Sebagian Pasukannya Untuk Menyiapkan Kantung Minyak Semua Semua Kantung Minyak Itu Akan Digunakan Untuk Menghancurkan Menara Pembawa Pasukan Yang Saat Itu Berhasil Mengirimkan Pasukan Jumlah Yang Banyak Untuk Masuk Ke Ara Benteng Mencayap Bahwa Benteng Kecil Selama Itu Mampu Menahan Serangan Pasukannya Untuk Kedua Kali Hingga Di Malam Hari Itu Dia Kembali Menarik Pasukannya Untuk Mundur Namun Dia Tak Habis Akal Keesokan Harinya Kaiser Daizong Kembali Merencanakan Strategi Demi Bisa Membumi Hanguskan Benteng Ansih Pertama Amarahnya Dia Menyuruh Si Wanita Cenayang Itu Untuk Datang Ke Benteng Ansih Dengan Tujuan Untuk Meyakinkan Pemandan Yang Bahwa Si Mi Telah Mendapatkan Ramalan Akan Kekalahan Benteng Ansih Hingga Dia Menyuruh Komandan Yang Untuk Menyerah Dan Tunduk Kepada Kaiser Daizong Dia Juga Sengaja Memberikan Informasi Rencana Perang Kaiser Daizong Selanjutnya Ia Akan Membangun Gunung Buatan Supaya Bisa Mendapatkan Posisi Yang Lebih Tinggi Dari Benteng Ansih Itu Sendiri Dan Akan Memudahkan Pasukannya Menyerang Dari Jarak Dekat Dan Ternyata Kaiser Daizong Benar-benar Melakukan Strategi Ambisiusnya Itu Dia Mengerahkan Seluruh Pasukannya Untuk Membuat Gunung Buatan Yang Menghadap Langsung Ke Benteng Ansih Dan Dengan Kekuatan Jumlah Pasukannya Itu Mereka Mengklaim Mampu Menyelesaikan Projek Gunung Buatan Itu Dalam Waktu Dua Bulan Melihat Melihat Hal Itu Pihak Benteng Ansih Mulai Merasakan Kekhawatiran Yang Serius Mereka Menyadari Bahwa Segala Upaya Yang Telah Dilakukannya Selama Ini Tak Akan Mampu Menghalau Strategi Gunung Buatan Itu Pasuk Bersama Pasukan Kudanya Berniat Untuk Membunuh Kaisar Taizong Ditendanya Secara Langsung Saat Itu Dia Akan Memanfaatkan Situasi Dimana Pasuk Sedang Sibuk Bekerja Dengan Berat Hati Akhirnya Komandan Yang Terpaksa Memberikan Perintah Itu Namun Tindakan Itu Tak Seperti Apa Yang Telah Direncanakan Karena Ternyata Pasukan Tang Telah Mengetahui Rencana Paso Di Malam Itu Dan Saat Itu Pula Dia Menyadari Bahwa Ada Mata Mata Yang Telah Menyusup Kedalam Benteng Ansih Paso Dalam Keadaan Sekarat Berhasil Pulang Dan Memberitahukan Kejadian Itu Kepada Komandan Semua Terkejut Saat Mendengar Ada Mata Mata Di Pihak Selama Ini Bersama Kesedihannya Baik Ha Memohon Kepada Simi Seorang Cenayang Itu Yang Dianggap Berilmu Tinggi Untuk Bisa Mengembalikan Roh Kekasihnya Tapi Saat Itu Bahwa Dialah Mata Mata Yang Telah Membocorkan Rahasia Penyerangan Itu Kepada Kaisar Taizong Komandan Yang Marah Besar Walaupun Dulu Dia Pernah Menjadi Kekasihnya Tetapi Hukum Tetap Harus Ditegakkan Hingga Akhirnya Samul Membunuhnya Tanpa Diperintah Komandan Yang Dikejutkan Karena Di tempat Lain Ternyata Baik H Itu Pergi Ketenda Pasukan Tang Demi Bisa Membunuh Kaisar Taizong Walaupun Akhirnya Baik H Harus Mati Karena Tak Mampu Menembus Pertahanan Pasukan Tang Ternyata Ternyata Bahwa untuk membuat terowongan besar tepat di bawah gunung buatan itu dengan tujuan untuk bisa merobohkan gunung itu dari bawah tanah beberapa hari kemudian di tempat lain ternyata Samul saat itu pergi ke istana Gugurio untuk menemui General Leon dengan keberaniannya memohon General untuk mengerahkan semua pasukannya demi bisa membantu Benteng Ansik walaupun saat itu General sangat kecewa karena Samul mengabaikan misinya dan dianggap sebagai pembelot sementara hari itu pula pasukan Kaisar Taizong berhasil menyelesaikan gunung buatannya dan saat itu pula Kaisar Taizong memerintahkan pasukannya untuk melakukan aksi penyerangan pertama kekecauan terjadi saat para penambang kesulitan untuk membakar tiang penopang terowongan supaya bisa merobohkan tapi ternyata terowongan itu dipenuhi air serapan hujan hingga seorang penambang yang bernama Wodeh memutuskan untuk merobohkannya dengan kapak dan melakukan aksi bunuh diri bersama penambang lainnya akhirnya strategi itu berhasil menghancurkan gunung buatan itu dan di saat itu pula komandan Yang memerintahkan pasukannya untuk merebut gunung tersebut hingga hal itu membuat Kaisar Taizong tercengan dan seakan tak percaya dengan apa yang telah terjadi tanpa pikir panjang Kaisar Taizong langsung memberikan perintah untuk mengerahkan semua pasukannya demi bisa merebut gunung itu kembali hingga pertempuran pun berlangsung dengan sengit sementara pasukan Ansim berusaha melakukan pertahanan dengan cara menghujani pasukan musuh menggunakan panah dan roda api pertempuran itu berlangsung berhari-hari memang jumlah pasukan musuh yang sangat banyak menyulitkan mereka untuk bertahan komandan Yang terus menyerang pasukan Taizong dengan panah membuat tangannya terluka akibat karena terus-menerus menggunakan panah tanpa henti hingga salah satu pasukan yang memberitahukan bahwa amunisi panahnya sudah semakin menipis dari sana komandan Yang langsung memerintahkannya untuk membawakan busur panah pusaka milik peninggalan mendiam Raja Gugorio yaitu Raja Jumong dia berniat untuk memanah langsung Kaisar Taizong dari kejauhan walaupun busur itu sangat sulit digunakan karena hanya Raja Jumong yang mampu menggunakannya tapi dengan tekat dan semangatnya akhirnya komandan Yang mampu menarik busur panah itu dan melesatkan panah suci itu dengan jarak jauh tepat mengenai mata Kaisar Taizong dan di saat itu pula dari kejauhan terdengar deru pasukan kuda yang terus mendekat menghampiri mereka yang ternyata itu adalah pasukan General Yeong dari Gugorio ternyata Samul berhasil meyakinkan General Yeong yang akhirnya bersedia membantu pasukan Benteng Ansi dari kebrutalan serangan pasukan Kaisar Taizong singkat cerita pihak Benteng Ansi berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya beberapa waktu kemudian diceritakan bahwa Kaisar Taizong bersama pasukannya kembali pulang meninggalkan Korea dia akhirnya meninggal akibat luka di matanya dan sebelumnya memberikan mandat untuk jangan sekali-kali menyerang Benteng Ansi sementara itu di dalam kedamaian warga Ansi Samuel terlihat berpamitan kepada komandan yang untuk melanjutkan pendidikannya pendidikan militernya di ibu kota Guguryo dan film pun akhirnya tamat sekian dulu pembahasan alur cerita film kali ini semoga bisa menghibur semuanya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari kata-kata ataupun suara saya yang kurang srek mungkin dan sampai jumpa lagi di kisah yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati